Tapi sebenarnya kalau ditanya, harapannya apa dari buku ini? Tentunya ada harapan pribadi adalah bisa menyalurkan ilmunya, tapi harapannya untuk praktisi di luar sana itu seperti apa? Jadi harapannya tadi kalau secara pribadi, saya bisa meninggalkan legasi. Kalau buat orang banyak, ya ingin terutama profesional manajemen STM, praktisi manajemen STM itu betul-betul paham apa yang mereka lakukan. Kalau mereka berfungsi di satu tempat, berfungsi di bidang training and development, jangan hanya berpikir tentang training and development. Fungsi itu berdampak kemana-mana, ke performance, ke management talenta, ke hubungan industrial itu ada link-nya semua, ada tautannya yang membuat kalau kita tidak baik pengeluarnya, bisa berdampak ke sana. Jadi ini memberikan gambar besar bagaimana sih manajemen STM itu harus dilakukan. Dengan mereka kompeten, kan mereka ngurusin orang. Kalau dia kompeten ngurusin orang, pasti orang-orangnya juga jadi kompeten. Jadi, apalagi tahun ini kebetulan tahun Indonesia kompeten. Iya, betul. Indonesia unggul. Satu langkah kecil yang saya coba buat untuk mendukung itu. Yes, exactly. Sehingga ke depan, kita harapkan Indonesia ini benar-benar menjadi Indonesia kompeten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.